Selamat pagi Bapak Ibu Zosia sekalian, selamat tahun baru ini tadi pagi di KU1 ini saya mengutip perkataan Paulus dia bilang untuk sebagian orang satu hari lebih penting daripada yang lain, untuk orang yang lain semua hari sama saja tapi terus kemudian Paulus mengatakan hendaklah setiap orang masing-masing yakin di dalam dirinya jadi tadi pagi kita khotbah melanjutkan eksposisi Kidung Agung, karena kita mengambil aliran semua hari sama saja tapi kebagian dua, satu hari lebih baik daripada yang lain jadi kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang ada kaitan dengan tahun baru tapi mungkin satu pilihan yang tidak konvensional, ini juga bukan pilihan saya saya mengambil dari kalender gereja ya, mengikuti kalender gereja di Jerman ini adalah ayat khotbah yang salah satu yang diusulkan untuk perenungan tahun baru yaitu ayub pasal 42, khususnya ayat yang kelima, tapi kita membaca ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayub pasal 42, ayat 1 sampai 6 kita baca bergantian, saya membaca yang indented ke kiri, sudah membaca yang indented yang ke kanan maka jawab ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagi dan yang tidak aku ketahui firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku kita baca bersama-sama hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu demikian bacaan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa Tuhan berkati peranungan firman Tuhan pada pagi hari ini engkau hadir bersama dengan kami dan rohmu yang kudus boleh bekerja dengan leluasa memberkati setiap dari kami yang baik di ruangan ini maupun yang belum bisa hadir Tuhan yang menyertai dan sekali lagi mohon supaya apa yang kami renungkan ini boleh berguna sepanjang tahun ini bahkan seumur hidup kami Tuhan menolong hambamu di dalam segala kekurangan Tuhan berikan kasih karunia boleh menguraikan, menjelaskan firman Tuhan sesuai dengan kehendakmu juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh jemaah Tuhan pada saat ini demi Yesus Kristus kami berdoa amin usah kita langsung merenungkan di dalam ayat yang kelima karena ini juga sudah 5-6 ini padat sekali 1-4 tentu saja kita juga bisa mengkot bahkan dengan lebih detail tapi saya mau fokus kepada ayat yang kelima dan yang ke-6 sudah saya assume kita semua sudah tahu cerita di dalam kitab Ayub kita juga sudah pernah mengkot bahkan ini di dalam bagian yang lain saya pernah mengkot bahkan ayat yang pasal yang pertama kita juga sudah pernah melakukan apa introduksi di PA tentang kitab Ayub so saya assume sudah familiar dengan kitab Ayub ini bukan kitab yang pendek ya ada 42 pasal dan ini adalah pasal yang terakhir disini LAI memberikan judul Ayub mencabut perkataan dan menyesalkan diri di dalam ayat yang ke-6 disitu dikatakan aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu tapi bukan tanpa perdebatan ya suai penerjemahan ini nanti kita akan melihat di dalam uraian ayat yang ke-6 tapi sudah waktu membaca di dalam ayat yang ke-2 misalnya ya waktu Ayub mengatakan aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu tidak ada rencanamu yang gagal itu biasanya di dalam pemahaman yang populer sudah mungkin merasa ayat ini adalah satu ayat yang merupakan penghiburan yang besar tidak ada rencana Tuhan yang gagal rencana Tuhan akan terjadi pasti gitu ya dan terus biasanya kita pandangannya yang positif dalam hal ini memang rencana Allah sih pasti selalu positif cuma kalau sudah membaca di dalam konteks aslinya dalam 42 ayat yang ke-2 disini tidak ada rencanamu yang gagal ini sebetulnya adalah kalimat yang diucapkan oleh Ayub di dalam keadaan bahwa Tuhan itu sudah membungkam dia ini end of discussion sudah, sudah gak ada losut lagi perkara ini sudah selesai di dalam konteks itu Ayub mengatakan tidak ada rencanamu yang gagal siapa sih yang sanggup berdebat dengan Tuhan Tuhan pasti selalu menang rencananya itu gak mungkin ada yang gagal di dalam keadaan ini pun juga terus kemudian di dalam ayat 6 at least di dalam bahasa Indonesia Ayub mengatakan sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu di dalam konteks ini sih ya di dalam konteks Ayub yang mencabut perkataannya dengan penyesalannya atau di dalam terjemahan yang lain nanti kita akan bahas di dalam konteks itu ya Ayub mengatakan tidak ada rencanamu yang gagal kita seringkali mengerti ketidak gagalan rencana Tuhan itu untuk sesuatu yang bagi kita itu menyenangkan tapi kalau sudah membaca di dalam konteks ini tidak ada rencana yang gagal itu maksudnya Ayub itu dibungkam sudah gak usah debat lagi dengan Tuhan pertanyaanmu tentang keadilan keadilan Tuhan itu sebetulnya gak perlu dijawab itu pertanyaan terlalu sepilih terlalu kecil dibandingkan dengan the grand design grand scheme of the universe itu itu almost nothing kita siap gak mendengar kalimat seperti ini penderitaan saudara pergumulan saudara apa yang menurut saudara itu penting pertanyaannya harus dijawab ternyata setelah God speech lalu kemudian ternyata menyatakan bahwa gak penting-penting banget lah yang lu tanah itu persoalanmu itu gak penting-penting banget di dunia ini masih ada hal-hal yang indah dan jalan yang gagal yang sulit itu yang berantakan itu kan hidupmu di dunia tidak gagal seperti hidupmu burung masih tetap berkicau dan matahari masih tetap bersinar dan itu gak tergantung you sakit gak sakit you ada kerjaan gak ada kerjaan gak enak ya suai kalimat seperti ini tapi ya ini sebetulnya mesejnya dan ini yang dikatakan oleh Ayu waktu dia mengatakan tidak ada rencanamu yang gagal dalam kurung keinginan saya itu mendapatkan jawaban daripadamu boleh saja gagal kayak enak engkau juga gak jawab si pertanyaan saya itu Tuhan tapi rencanamu memang gak ada yang gagal firmanmu siapa dia yang menyelubuhi keputusan tanpa pengetahuan itu sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita yang saya tahan yang saya insis yang saya kepingin engkau menjawab yang saya katakan itu ya itu semua saya katakan tanpa pengertian tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui sangat-sangat ajaib Ayu mengatakan hal-hal yang dia sebetulnya gak terlalu mengerti jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan dia pikir dia sudah mengetahui tapi sebenarnya dia gak mengetahui banyak hal sih di dalam kehidupan ini hal itu terlalu ajaib bagi dia hal itu tidak diketahuin tapi dia telah menceritakannya juga padahal dia gak terlalu mengerti dan ya tanpa pengertian itu dia menceritakan hal tersebut ayat keempat dengarlah maka akulah yang akan berfirman aku akan menyaing kau supaya engkau memberitahu aku disini Ayub di dalam losut itu kan dia sebetulnya mau berperkara dengan Allah dia mau menanyai Allah dia mau mengadili Allah sebetulnya itu di dalam kitab Ayub ini tapi terus kemudian di dalam pasal 42 ayat 4 ini sebetulnya Allah yang sedang menanyai Ayub Ayub yang harus memberi jawab bukan Allah yang harus memberi jawab Ayub tapi Ayub yang harus memberi jawab terhadap pertanyaan Allah maka terus ayat kelima akhirnya keluarlah kalimat ini ya hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau sudah orang kadang menafsir bagian ini sebagai gambaran kontras ya antara mendengar dan memandang antara telinga dan mata tapi ini sebetulnya kurang bisa diterima ya kita gak sedang membandingkan disini antara apa ya budaya mendengar ala Hebrew gitu ternyata terus di overcome oleh budaya melihat ala Gerika gitu misalnya atau kalau di dalam denominasi Kristen mungkin budaya mendengar ala Protestan ternyata harus di kalahkan dengan budaya melihat ala Eastern Orthodoxy dan rumah Katolik dengan banyak ikon dan sebagainya well definitely ini gak membicarakan itu dari pembacaan sepintas mungkin kita bisa seolah-olah melihat kontras seperti itu tapi yang dibicarakan sebetulnya bukan kontras terutama antara mendengar versus memandang telinga versus mata ya karena apa sih? karena kalau sudah membaca di dalam cerita ini ya setelah God's Speech itu kan ya sebetulnya Ayub juga gak betul-betul melihat Allah sih dia mendengar God's Speech ya perkataan Allah itu bukan penglihatan tapi juga pendengaran kan sebetulnya jadi kontrasnya disini sebetulnya tentang apa sih? sebenarnya tentang ya kalau mau dikatakan ini ya apa ini kalimat ini bisa diartikan encounternya Ayub ya perjumpaannya Ayub dengan Allah ini ya ini menjadi lebih apa lebih authentic gitu lebih close ya lebih intimate disini waktu dikatakan tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau dan saya percaya ayat inilah yang sebetulnya seharusnya menjadi satu pengharapan kita di tahun yang baru ini ya bukan hanya dari kata orang saja kita mendengar tentang Tuhan tapi mata kita sendiri memandang Tuhan saudara saya harap saya betul-betul sincere diberharap ya saudara itu waktu mendengar firman Tuhan bukan mendengar kata orang katanya pendeta ini tapi kalau pendeta itu saya kurang bisa dengar gitu karena katanya pendeta ini lebih bisa masuk untuk saya daripada katanya pendeta itu pendeta ini katanya pendeta ini bisa lebih membawa saya kepada apalah keindahan kelimpahan firman Tuhan tapi kalau pendeta itu dan seterusnya kita belum memandang Tuhan berarti gitu berarti kita cuma masih melihat di dalam seputar ini ya perkataan kata pendeta kata hamba Tuhan tapi kita sendiri sepertinya gak bertumbuh di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan yang selalu limpah regardless siapa yang kotbah firman Tuhan yang gak berubah kelimpahannya keindahannya regardless siapa yang menguraikan siapa yang menceritakannya tapi kalau saudara gak menggali sendiri ya saudara akan desperately sangat bergantung kepada kata orang termasuk katanya pendeta termasuk kata pendeta ini atau pendeta itu saudara baru bisa melihat kemuliaan Tuhan waktu pendeta ini yang membicarakan kalau pendeta itu seperti kurang melihat dan sebagainya berarti kita gak bisa menggali sendiri berarti kita gak bisa melihat sendiri di dalam hal ini tentu saya di dalam kehidupan kita tahu ada fase dimana kita mesti dibimbing oleh orang tua dimana orang tua kita masih bilang stop berhenti kanan kanan stop oke sekarang kiri ya tentu ada adalah fase itu kita tahu tidur sekarang tidur sekarang tidur pejamkan mata sudah gak usah jelalatan matamu ayo tutup mata ya ada memang fase itu ada tapi ini gak lucu ya kalau terus umur 23 24 37 tidur misalnya gak lucu banget kayak gini gak lucu banget ini sudah umur berapa lihat ini ya ayo 42 coba sudah lihat lihat sini buka matamu gak lucu itu gak lucu bener ada yang salah disini kalau terjadi seperti itu kalau saudara baru ya itu ada waktu tapi kalau kita bertumbuh seharusnya kita bukan hanya dari kata orang saja mendengar tentang Tuhan tetapi sekarang mata kita sendiri memandang Tuhan so disini bicara dari apa ya pertumbuhan orang yang mempunyai encounter authentic yang lebih authentic yang closer dengan Tuhan sendiri dan itu yang dialami oleh ayub di dalam dunia modern kita suka ini ya membuat konteks G.I. Packer di dalam buku Knowing God mengenal Allah tersebut Indonesia bagus ya dia membicarakan tentang ini ya membedakan antara knowing about God dan knowing God ada perbedaan knowing about God mendengar tentang Allah dan mengenal Allah atau mengetahui tentang Allah dan mengenal Allah tapi client salah seorang penafsir dari kitab ayub mengatakan bahwa even bahkan pun bahkan disini pun juga sebetulnya ayub bukan sedang mengatakan bahwa sebelumnya ayub itu somehow mendengar tentang Yahweh tentang Tuhan lalu terus disini dikontraskan dengan melihat dia secara direct seeing him directly karena di dalam bahasa Hebrew di dalam bahasa aslinya sebenarnya kalau di jaman bahasa Inggris itu kira-kira artinya adalah I heard you with the hearing of the ears aku mendengar engkau dengan pendengaran telingaku agak susah ya ini menerjemahkan kalimat ini dengan cuma simply mendengar about mendengar tentang ini bukan mendengar tentang ini sekali lagi aku mendengar engkau dengan pendengaran telingaku lumayan personal pendengaran ini ini bukan mendengar tentang ini lebih daripada mendengar tentang so sekali lagi kontras antara 5A dan 5B disini bukan tentang mendengar versus memandang telinga versus mata atau ini ya mendengar about mendengar tentang lalu dengan memandang directly memandang secara langsung bukan tentang itu tapi disini lebih merupakan satu gambaran pertumbuhan di dalam kehidupan seorang Kristen yang sehat kalau dikontekstualisasikan di dalam kehidupan saudara dan saya ada pertumbuhan dimana seseorang yang tadines ya mungkin pengenalan akan Tuhan itu diterima dari pemberitaan firman Tuhan oleh hamba Tuhan atau mungkin baca buku saat edu atau baca buku-buku teologi gak ada yang salah dengan itu tapi tantangan challenge-nya itu adalah apakah kita dengan mata kita sendiri memandang Tuhan bukan cuma puas hanya dengan pemberitaan second source tapi masuk dan mengejar pengalaman first source first end experience bukan tanpa experience bukan tanpa pengalaman pribadi memandang Tuhan apa tapi artinya memandang Tuhan nah ini kalau kita bicara tentang memandang Tuhan mungkin berbagai macam tradisi bisa menjelaskan berbeda-beda mungkin ini visi kalau kita mungkin bisa dikaitkan dengan visi misalnya visi gerakan atau apa misalnya atau mungkin kalau denominasi lain akan bahas oh itu maksudnya ini mystical ecstasy tradisi teologi yang sangat menekankan mysticism mungkin akan mengartikan ini sebagai satu pengalaman mystical ecstasy memandang engkau satu pengalaman heavenly bliss yang jarang sekali mungkin denominasi yang lain menafsir lain lagi itu menafsir dengan oh ini maksudnya memandang Tuhan maksudnya orang itu dapat penampakan penampakan dapet apa ini namanya appearance yang sangat khusus misalnya sudah melihat disini kita itu kental ada bias ada bias denominasi gak terkecuali kita mungkin kita akan mengartikan ini sesuai dengan bahasa kita sendiri kita perlu mengerti ini di dalam konteks secara biblical teologi di dalam kitab ayub sendiri apa yang dimaksud ayub waktu dia mengatakan sekarang mataku sendiri memandang engkau oke tadi kita bilang closer relationship more authentic relationship tapi apa sebetulnya artinya nah ini gak bisa dipisahkan dengan keseluruhan kitab ayub dan gak bisa dipisahkan juga dengan pembicaraan perkataan Allah sebelum God's speech dan juga dengan ayat 6 kalau kita melihat di dalam pasal 19 kita membaca bagian ini ayub maksudnya pasal 19 itu ayub mengharapkan bahwa dia itu boleh melihat Allah kita membaca bagian 19 ayub 19 ayat yang ke 27 ayat 26 sekalian juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain hati sanubariku merana karena rindu nah ini juga ayat 26 ini pun saya pikir juga sangat syarat dengan tafsiran sesuai dengan yang kita harapkan ya saudara kalau kita gak baca ayat 27 ayat 26 saja saudara akrabkan dengan ayat ini juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah saudara tafsirnya apa eschatological resurrection ini kan pengharapan orang meskipun mati dia akan tetap melihat Allah visio day heavenly bliss kesana sebetulnya bukan itu suai konteks ayat 26 27 itu gak ngomong itu saya baca 27 yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku 26 itu mengatakan ayub akan melihat Allah di dalam pengharapannya dia melihat Allah dan tentu saja kalau ayub melihat Allah ya Allah juga melihat dia dan dia sangat yakin bahwa waktu dia melihat Allah Allah melihat dia yang aku sendiri akan melihat yaitu Allah karena yang dia lihatkan Allah itu pasti akan memihak kepadaku dia akan vindicate dia akan membenarkan aku mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain hati sanubariku merana karena rindu aku rindu Allah memperlihatkan dirinya supaya aku bisa melihat dan Allah terus kemudian membela perkaraku kenyataannya tidak terjadi kenyataannya memang betul ayub akhirnya melihat Allah dia sendiri mengatakan aku melihat engkau tapi vindication itu tidak terjadi ayu bahkan yakin ayat 26 post mortem vindication Tuhan akan melakukan post mortem vindication sekalipun aku mati katakanlah aku mati dengan nama yang rusak dianggap orang fasik Tuhan akan membenarkan perkaraku mungkin setelah aku mati nanti nama akan dibalikan reputasinya karena sudah dituduh oleh teman-teman yang penghibur-penghibur sialan itu kan ya Tuhan yang akan membenarkan aku post mortem sesudah kulit tubuh buku sangat rusak tanpa daging pun aku akan melihat Allah dan Allah pasti akan membenarkan aku saya di dunia sudah terlalu banyak di fitnah disalah mengerti nanti meskipun aku mati Tuhan pasti akan membenarkan aku kenyataannya tidak 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 gambaran seperti ini tahun baru sudah mengharapkan apa ya supaya reputasi kita lebih baik supaya orang lebih mengerti siapa saya dan tidak salah mengerti saya Ayu sudah pernah menjalani pengharapan seperti itu tapi terus kemudian hasilnya adalah ternyata Tuhan tidak melakukan itu Tuhan tidak melakukan vindication ini turn out unexpectedly ternyata dimana itu dia sang vindicator yang akan mengerti saya yang akan memihak kepada saya yang akan membenarkan saya tidak ada itu disini tidak muncul ternyata jangan benar selama ini yang dikhawatirkan oleh Ayub seperti kita membaca di dalam pasal yang ke-9 Tuhan kok lebih mirip kosmik bully Tuhan itu lebih mirip satu kekuatan yang suka membully manusia dengan penderitaan yang tidak habis-habis dan sebagainya dan sudah gitu Tuhan juga tidak bisa diperkarakan pasal 9 ayat 12 dan seterusnya dimana ya seperti ini kekhawatiran Ayub ternyata benar Tuhan itu berdaulat kalau sudah membaca dalam bagian awal kan sebetulnya yang bisa menerima kedaulatan Tuhan termasuk hal-hal yang buruk itu kan Ayub istrinya tidak bisa terima istrinya itu proto sebagian daripada denominasi kristen di dalam zaman kita mengatakan yang baik itu dari Tuhan yang buruk dari setan sakit penyakit itu dari setan kemiskinan dari setan kalau kekayaan itu yang dari Tuhan kalau kesehatan itu yang dari Tuhan kalau sakit penyakit pengalaman evil itu bukan dari Tuhan itu itu teologinya istrinya Ayub kamu berbicara seperti perempuan gila perempuan disintegrated kamu berbicara seperti perempuan fragmented kamu berbicara seperti perempuan yang terkeping-keping apa itu artinya gila disintegrated fragmented terkeping-keping yaitu yang baik dari Tuhan kalau yang gak baik bukan dari Tuhan yaitu namanya gila yaitu namanya disintegrated lawan kata integrated integrated itu apa baik yang baik maupun yang buruk dua-duanya itu dari tangan Tuhan susah menerimanya tapi Ayub di dalam bagian pasal-pasal awal sudah beres pengakuan tentang kedaulatan Allah bukan hanya hal-hal yang baik tapi hal-hal yang buruk juga dia sudah beres istrinya yang gak beres tapi dia sendiri beres tapi di dalam keberesannya Ayub pun dia masih ada hal yang dia perlu dikoreksi karena dia berpikir oke Allah memang berdaulat ini semua terjadi di dalam kedaulatan Allah kebangkrutanku penyakitku anak yang mati dan sebagainya istri yang gak ngerti ini semua terjadi di dalam kedaulatan Allah tetapi tetapi Allah pasti akan muncul dia waktu aku melihat dia dia pasti akan memihak kepada aku dia akan vindicate me dia akan membela perkara aku itu pasti ternyata tidak juga ternyata di dalam gambaran ini Tuhan malah ngomongin sesuatu yang lain yang seperti gak relevan gitu ya Tuhan membicarakan tentang alam semesta membicarakan tentang kudanil membicarakan tentang buddha apa buaya membicarakan tentang bagaimana menciptakan dunia dan sebagainya seperti kaya oh Tuhan gak care sama sekali ya dengan penderitaanku Tuhan gak peduli dengan pertanyaan justice ini ada dimana sebetulnya kok di ignore begitu saja sudah kita bisa makin ini ya makin tertarik kalau ini kompleksitasnya kan seperti ini ya ayub ini kan bukan orang Israel sebetulnya pertanyaan God's justice itu kan typically orang Israel kan tanah itu karena mereka mengenal Allah Allah yang adalah keadilan itu God of righteousness orang Israel tapi disini yang bukan Israel ya ini dan sudah gitu di dalam pasal-pasal awal dikatakan ini kesalahan melampaui lagi melampaui Israel patriarch itu kalau sudah membaca atributnya ayub itu ada 4 atribut positif sudah bisa baca di dalam perjanjian lama yaitu Abraham itu atribut positifnya 2 Musa dan siapa Israel Yaakob tapi ayub ini semua atribut positif diborong seolah-olah mengatakan ini yang bukan orang Israel ini lebih saling daripada orang Israel benar gak ya ini sebetulnya gitu perhaps karena itu juga dia boleh bertanak tentang keadilan Allah meskipun bukan orang Israel boleh bertanak karena gak kalah kalau kesalahannya dengan orang Israel yang paling saleh sekalipun bapak-bapak meluhur dia serpas dia di atasnya itu semua gak ada pembicaraan dalam Alkitab mengatakan sebutan atribut positif 4 seperti ayub itu gak ada yang ada cuma 2 yang lain 2 tapi ayub borong semuanya perhaps karena itu dia boleh mempertanakan keadilan Allah ternyata ternyata jawabannya juga gak ada ternyata disini dan itu bukan karena dia bukan orang Israel bukan karena memang Tuhan gak bisa dipojokkan seperti itu sudah banyak hal di dalam kehidupan kita itu waktu kita belajar mengenal Tuhan kita itu unlearn unlearn salah satu proses yang sangat penting di dalam learning itu adalah unlearning pembongkaran konsep yang salah dan itu terus menerus saya kadang agak jengkel dengan orang yang bertanak tapi sebetulnya gak betul-betul bertanak dia cuma mau dapat stempel yang hamba Tuhan jadi dia bikin statement terlebih dahulu bertanak begini terus dia menantikan jawaban hamba Tuhan tapi waktu hamba Tuhan jawabannya lain dia gak puas dengan jawaban itu dia gak mau denger jawaban yang berbeda dengan apa yang selama ini dia bayangkan ngapain tanak ya coba ngapain tanak tertanak sama hamba Tuhan ternyata jawabannya unexpectedly gak seperti yang dia mau dia tanak sama hamba Tuhan yang lain lagi masih gak tanak lagi sama yang lain lagi sebetulnya dia mau apa sih dia mau mengajar bukan mau rendah hati bertanak ya bersyukur pertanak-pertanak kayak gini to be precise ini minority mungkin karena saya gak cukup sabar maka Tuhan kasihan dikasih pertanak pertanyaan kayak gini cuma presentasinya kecil saja kalau presentasi pertanyaan kayak gini 95% bisa muntah darah tapi mungkin salah satu cara untuk cepat menguruskan diri boleh juga ada orang-orang yang gak jujur di dalam pengenalan akan Tuhan dia gak jujur dia stubborn orang yang sudah ada pikiran sendiri dan dia cuma mau orang lain yang belajar daripada dia tapi dia sendiri gak mau dikoreksi di dalam pengertian kalau melihat di dalam kitab ayub ini koreksi yang gak habis-habis di dalam diri ayub bahkan sudah mengerti sebetulnya dibanding istrinya dia lebih bisa mengerti kedaulatan Allah dia lebih bisa menerima tapi yang menerima yang mengerti kedaulatan Allah ternyata gak ngerti juga dan ini dia akui di dalam pasal yang ke-42 tanpa pengertian aku telah bercerita yang sangat mengerti yang sangat saleh dengan 4 atribut positif ini ternyata gak mengerti gak mengerti ternyata apa yang dia gak mengerti ya ini ternyata Tuhan itu deny Tuhan itu menolak Tuhan itu menolak pengharapannya bahwa dia itu harus divindicate bahwa dia ini adalah orang benar itu bukan concernnya Tuhan sakit deh saya gambaran kayak begini kalau di dalam kehidupan kita gak bisa lepas daripada ini I think kita belum belajar daripada kitab ayuk saudara benar saudara bukan salah kalau salah gak usah ngomong orang kalau salah ya gak perlu ada yang perlu dibenarkan memang salah saudara ada salah ada benar ada benarnya ada salah tetap ada salah kalau saudara gak dapat vindication gak dapat pembelan it's just correct juga saudara ada salah tapi ada orang yang ada salahnya pun minta tetap divindicate ini ayub gak ada salahnya loh sebetulnya dia gak ada salahnya saya bukan mengatakan dia gak berdosa of course bukan itu poinnya tapi di dalam persoalan ini semua ya mengalami penderitaan dia gak ada salahnya sebetulnya salahnya apa sih ayub sendiri mengatakan saya itu ya pagi-pagi itu saya mendoakan anak-anak mendoakan supaya kalau mereka melanggar itu ada pengampunan dari Tuhan dia mempersembahkan korban untuk itu ini sudah di dalam tuntutan Taurat gak ada ini melampaui tuntutan Taurat bisa bayangin gak kesalahannya Taurat itu ya kalau orang bersalah terus kemudian baru berdoa minta pengampunan dan ada korban ini belum sempat bikin salah ayub sudah mendahului saya korban dulu gak pernah ketemu orang salahnya seperti ini sebelum anaknya berdosa dia sudah berdoa terlebih dahulu kalau anakku sampai berdosa Tuhan tolong ampuni mereka mana ada kesalahan kayak begini di Israel Taurat pun dilampaui oleh ayub kesalahannya tuntutan Taurat pun dia itu di atasnya kurang apa coba jadi ini orang yang gak salah orang yang gak salah kalau minta vindication kan normal sekali tapi Tuhan gak tertarik dengan bagian itu Tuhan gak tertarik kalau Tuhan gak tertarik I think kita dan saudara dan saya kita juga mesti belajar supaya gak tertarik seterahan ini seterahan dia mengomentari seperti ini saya baca bahasa Inggris ini agak susah terjemahan karena kalimatnya sangat indah from the dark the pain of self-knowledge kita akrab lah ya dengan pengenalan akan Allah pengenalan diri Calvin kita orang reform kita akrab gitu ya tapi yang mungkin kita kurang akrab adalah self-knowledge itu painful mengenal Allah yang maha besar maha mulia maha tinggi maha kudus dan sebagainya itu mungkin kita semua setuju tapi terus kemudian dialektiknya apa sebaliknya bukan sebaliknya yang bersama dengan itu itu apa bersama dengan itu saya pakai kalimat yang ini lu itu gak penting-penting banget gak enak ya saya dengar kalimat ini Allah itu maha mulia Allah itu maha besar lu dan penderitaan lu itu gak penting-penting banget kalau kita gak mengerti bagian ini saya think kita akan terus disitu terus kita terus di pasal-pasal yang Ayub masih berperkara dengan Tuhan kita gak nyampe-nyampe ke pasal 42 atau di dalam bahasa ini hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang aku ya masih disitu terus gak ada sekarang mataku sendiri memandang engkau gak ada bagian itu gak ada totally missing sampai kapanpun missing apa sih artinya memandang Tuhan saya sekarang memandang Tuhan memandang Tuhan dan Tuhan memandang kepada aku ternyata Tuhan yang saya pandang itu gak membela perkara aku inilah yang sekarang aku pandang painful gak susah sakit gak susah ini apa pengalaman seperti ini faktanya apa sih faktanya itu ya Tuhan memperkenalkan kepada saya kudanil buaya astronomi ya ciptaan ini bintang bulan dan sebagainya dan ciptaan ini dan lihatlah Ayub semuanya baik-baik saja jadi saya dan penderitaan saya Tuhan lihatlah ini baik-baik saja burung berkicau matahari bersinar dan semuanya tuh bagus jadi saya Tuhan penderitaan saya kemiskinan saya penyakit saya bagaimana Tuhan gak ada jawaban bagian itu gak ada jawaban di dalam bagian ini dan Ayub mesti melihat bahwa memang gak ada jawaban itulah yang disebut dengan pain of self-knowledge tapi pain of self-knowledge ini membebaskan betul-betul membebaskan kalau saudara gak mau percaya ini membebaskan ya sudah kita akan tanak-tanak terus dan sakit hati seumur hidup seumur hidup akan self-pity seumur hidup akan mengasihani diri sendiri seumur hidup akan tanak terus where is God justice God justice your righteousness keadilanmu kebenaranmu dimana 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 bagaimana terus tanak seperti itu Ayub berhenti intellectual problemnya itu gak disolve terus terang disini gak disolve tapi terus seperti dikatakan oleh penafsir yang lain Roli mengatakan ini kalimatnya sederhana dia bilang meskipun intellectual problemnya itu gak disolve gak disolve atau gini kalimatnya itu intellectual problemnya itu gak disolve for karena he has transcended it karena dia sudah melampaui melampaui pertandaan intelektual itu bisa gak ya kita melampaui pertandaan intelektual bersama dengan Tuhan waktu kita melihat Tuhan waktu Tuhan memperlihatkan dirinya memperlihatkan dengan ciptaannya dimana Tuhan itu so terang disana ya disitu Tuhan sedang menjungkir balikkan bikin jungkir balik semuanya kejungkir balik dan disini mengubah apa yang dianggap berharga di dalam kehidupan mengubah prioritas-prioritas prioritas kehidupan kita kesehatan kita kemapanan kita dan sebagainya orang mengerti kita reputasi kita itu prioritas-prioritas sampah semuanya itu bukan prioritasnya Tuhan saya bukan mengatakan Tuhan gak peduli sama sekali bukan itu poinnya tapi kalau kita sebagai orang Kristen terus prioritas kita adalah itu-itu terus kesehatan kemapanan orang seneng sama saya orang jangan memfitnah saya itu prioritas apa sih Masa Tuhan sedang menjelaskan kepada Ayub ini loh Ayub ada kudanil kudanil ini ya kamu ini ya kamu di fitnah kudanil ini gak saling memfitnah kan gak ada di dalam kudanil ini kudanil A mengasih kudanil B dan tidak saling memfitnah gak ada kan cerita kudanil yang tidak saling memfitnah itu betul-betul menjawab pertanyaan Ayub solving intellectual problem tapi kan bukan itu yang dikatakan Tuhan gak disentuh sebagai bagian itu Tuhan memperlihatkan kuasa di dalam ciptaan gak disentuh bagian itu bagiannya Ayub disalah mengerti gak disentuh gak digobres sama sekali di dalam God speech saudara gak akan menemui ada kata justice ini loh Ayub saya itu adil misalnya Tuhan mengatakan saya itu tetap adil saya ini Allah yang adil buktinya adalah ini 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 dan begini 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 jadi jangan pernah melakukan keadilan saya oh gak ada saya gak ada Tuhan gak bother kalimat itu gak dijawab sama Tuhan ada adalah seperti dikatakan komentari yang lain pelajaran astronomi dan pelajaran zoologi pelajaran kebun binatang bukan kebun binatang sih ya pelajaran tentang binatang-binatang dan pelajaran tentang apa ini bintang bulan dan sebagainya itu yang ada totally unrelated dengan pergumulan dari Ayub tapi inilah sudah pembebasan yang sesungguhnya saya sudah pernah mengatakan saya gak mau ulang bagian ini karena kita sudah pernah kotba ya saya harap saudara gak lupa waktu kita menderita menjadi persoalan itu kan kita menjadikan tertempted kita dicoba untuk menjadi memosisikan diri kita sebagai the center of the universe sebetulnya kan tidak kita waktu menderita kita ada bakat narsisistik waktu kita menderita waktu kita gak menderita kita bisa generous kita bisa mengedepankan orang lain kita bisa membagi-bagi kita bisa memberkati orang lain waktu gak menderita waktu menderita waktu menderita mau menggantikan posisi Tuhan seperti center of the universe jadi saya saya yang menderita saya yang menderita burung jangan berkicau hari ini kalau bisa mendung karena apa karena saya lagi patah hati mendung lu siapa ya aduh come on yang lain sedang menikah ya masalahnya di hari yang sama yang patah hati kan kamu kamu patah hati hari ini mungkin di dunia ada 70 orang yang sedang menikah jadi tetap harus mendung juga karena kamu yang patah hati lu compare sama yang menikah juga gak bisa gitu gimana kenapa mesti mendung ngikutin lu memang lu siapa sebetulnya kamu itu siapa ini lu saya the pain of self knowledge sakit ya mengenal diri seperti ini itu sakit gitu karena kita gak suka kita gak suka diri kita gak disembah itu gak suka diri kita bukan di center itu kita gak suka diri kita bukan pusat atraksi itu kita gak suka kita dianggap gak signifikan wah itu sakit sekali sakit tapi mau bebas atau mau terus di dalam penjara ini atau kita mau bebas maka saya ad ke enam nah ini dengan persoalan penerjemahan ini bahasa Indonesia dan memang ada bahasa Inggris yang menerjemahkan seperti ini oleh sebab itu aku mencabut perkataanku mencabut perkataanku ini istilah mencabut perkataan saya terjemah bandingkan terjemahan bahasa Inggris terjemahan bahasa Inggris give me sometimes terjemahan ESV terjemahan ESV ayat ini di dalam ESV diterjemahkan therefore I despise myself mirip sekali aku mencabut mencabut perkataanku atau despise myself aku menolak merendahkan membuang diriku sendiri boleh juga sih terjemahan seperti ini tapi clients cenderung pakai terjemahan yang lain itu kata itu bisa di dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan terjemahan harafiannya itu adalah flow atau melt leleh mencair maksudnya kalau mau diterjemahkan di dalam pengertian artinya apa ya ini ayub itu submit submit orang yang terus mempertanyakan keadilan Tuhan itu belum bisa submit orang yang terus merasa dirinya penting dan harus diperhitungkan penderitaannya sakit-penyakitnya dan sebagainya itu dia belum submit dia masih mau kalau bisa Tuhan yang ya submit kepada dia Tuhan menjawab dia gitu ini orang benar hai seluruh dunia ya perhatikanlah orang ini ayub ini adalah orang benar tapi masalahnya Tuhan gak jawab itu Tuhan bukan yang flowing melting Tuhan bukan yang submitting bukan ayub yang submit disini atau terjemahan yang lain mungkin terjemahan yang lebih dipakai di dalam salah satu terjemahan Inggris ya yield aku berserah aku berserah I yield I surrender I submit flowing melting maksudnya udahlah ini gak bisa diterusin lagi berperkara dengan Allah ini unending kayak begini dan siapa yang bisa menang perdebatan dengan Allah saudara di dalam ini ya mungkin agak gak familiar karena kita di dalam tradisi reform actually di dalam budaya Israel itu argue with God itu biasa sekali saudara perhatikan saja itu masmur itu banyak sekali meratapan kan kita gini ini agak rumit kita seperti kayak unlearned mundur terus untuk maju lagi kita di dalam reform kan kita sangat mengerti dengan submission obedience ketaatan tapi yang mengkhawatirkan itu submission obedience ketaatan yang bukan tanpa ratapan bukan tanpa pertanyaan bukan tanpa berperkara dengan Allah jadi kelihatannya seperti sampai kepada tujuan submit kelihatan submit tapi ini submit yang bahaya submit yang buta karena apa karena gak pernah ada pertanyaan gak pernah ada mau berperkara dengan Allah saya kasih contoh sederhana saya pernah kasih contoh ini sederhana orang kalau mulai belajar piano anak kecil itu dia main itu gak mikir dan belepotan gak karu-karuan karena memang dia gak mikir soalnya gak mikir akhirnya keluarnya gak karu-karuan Mozart kalau main juga gak mikir tapi Mozart gak mikir dengan anak kecil gak mikir itu lain banget yang di tengah-tengah itu adalah orang yang main piano mikir mungkin kayak Sudara dan saya kita main agak mikir-mikir sedikit lumayan lah gak seperti kayak anak kecil gak mikir terus puang-puang kaki pun juga dinaikin disitu gak mikir gak ada otak kita pakai otak tapi kalau Mozart yang main dia juga gak pakai otak mainnya tanda kutip bukan berarti pakai dengkul tapi dia main begitu saja dan jadi lagi jadi dia kalau kompos lagu kayaknya gak mikir gimana jadi jadi bagus kalau kita mau sekarang lagu bagus mikir nah ini tahap 1 gak mikir dan lebih baik daripada gak mikir lalu transense lagi kepada yang gak mikir tapi gak mikir yang sudah melalui mikir tapi karena sudah sangat ahli akhirnya gak mikir submit yang pertama yang gak pernah ada self-assertion yang gak pernah ada pertanyaan kepada Tuhan ini submit yang pertama ini bahaya submit kayak begini submit mechanically submit robotic seperti kayak saudara tinggal disinkronize pakai kabel gitu ya seolah-olah gitu not that kind of submission yang kedua itu ada ratapan-ratapan ada pertanyaan ada ayub yang mau berperkara dengan Allah itu level 2 itu kebudayaan orang Israel yang mempertanyakan Allah ini bagaimana kenapa kita mesti menderita seperti ini bukankah yang salah adalah orang tua kita kenapa kok saya gigi nengilu siapa yang coba makan manisan disini penuh ya budaya Israel itu penuh sekali dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan disini muncul ayub yang bukan orang Israel yang masuk kepada level yang ketiga ironik sih memang ini seperti agak mempermalukan orang Israel tapi ya orang Israel harus belajar ini sudah ada certain reversal motive disini belajar submit tapi ini bukan submit yang satu ini submit yang tiga sekali lagi ya kita rindu di dalam kehidupan kita kita bukan model submit yang gak terproses yang gak teruji yang gak pernah ada pertanyaan yang hamba Tuhan ngomong apapun ya iyalah kayaknya dia benar atau hamba Tuhan siapa ngomong kayaknya selalu benar kalau dia ngomong selalu benar kalau hamba Tuhan itu kita mesti selalu kritikal ngabur ini berarti gak teruji submissionnya gak teruji kita perlu submission yang teruji melalui level 2 dan Ayub itu sebetulnya diajak Tuhan ke sana setelah dia berperkara dengan Tuhan ternyata gak ada jawaban at least dia sudah try dia sudah mengatakan isi hatinya dia sudah berrelasi dengan Allah tapi pada akhirnya dia mesti kapitulit dia mesti menyerah dia mesti acknowledge dia mesti mengakui bahwa dia kalah di dalam urusan pengadilan ini ini mengakhiri saya submit ini mengakhiri legal klaimnya Ayub untuk yang namanya keadilan sudah lah gak usah diterusin lagi ya kalau pakai istilah sederhana sudah jalan damai saja gitu ya gak cocok sih pakai istilah sini jalan damai terus kemudian gak ada uang di bawah meja kacau lah ini ya bukan lah ini gak cocok tapi maksudnya dalam pengertian bahwa Ayub gak berniat lagi untuk meneruskan sudah saya gak usah tahanlah ini lagi gak bakal menang soalnya lebih baik submit atau disini di dalam bahasa Indonesia terjemahan mencabut perkataanku oleh sebab itu aku menyerah aku mencabut perkataanku persoalan kedua dengan terjemahan menyesal dengan terjemahan menyesal memang ini istilah naham ini ya naham memang seringkali diterjemahkan menyesal sorry even repent bertobat itu pakai kata naham dan ini memang adalah terjemahan yang paling umum tradisional terjemahan ini banyak diterjemahkan seperti itu tapi sebetulnya ada terjemahan yang lain ini di dalam kata ini yaitu terjemahannya itu adalah memberi diri dihibur be consult be comforted itu adalah naham kata yang sama kita bisa di dalam perjanjian lama bukan gak ada contoh-contoh seperti ini misalnya kita baca di dalam salah satu ayat yang sangat penting yaitu kejadian 38 38 ayat 12 saya baca setelah beberapa lama matilah anak syuwa istri Yehuda habis berkabung pergilah Yehuda ketimna kepada orang-orang yang menggunting puluh domba-domba bersama dengan hira sahabatnya orang adulam itu habis berkabung habis berkabung pergilah Yehuda ketimna mengakhiri perkabungan memberi diri dihibur menyatakan bahwa masa perkabungan sudah selesai itu juga bisa pakai kata naham maksudnya sudah ada ini kairos sudah pernah ada time for grieving untuk segala sesuatu itu ada waktunya ada masanya ada period untuk morning tapi sekarang sudah selesai sudah cukup let's go back to normal life kalau bahasa kita let's move on kita mesti move on sekarang jangan terus berkabung menyesali kenapa saya lahir di keluarga ini kenapa saya sakit kenapa saya sakit dan lama kenapa saya kerjaannya gini terus let's move on berilah dirimu dihibur jangan terus mempersoalkan ini terus ini gak maju-maju ini kayak gini kenapa orang ngerasani saya kenapa saya sering dibully kenapa orang selalu sama mengerti saya kenapa kenapa katakan keadilan ayo Tuhan tolong muncul dong kok gak memela perkara saya let's move on sudah itu itu periode itu sudah cukup itu itu tahun lalu sudah lewat ini tahun baru tahun baru kita move on kita resume normal life apa artinya yang sakit itu adalah ya ini belum terjawab belum persoalan saya keadilan ini belum dinyatakan sebetulnya Tuhan malah ngomongin yang bukan-bukan seperti ini menurut saya tapi Ayub kemudian ya dia move on atau bahasa Indonesia disini pakai istilah menyesal naham yang diterjemahkan setelah tradisional menyesal sebetulnya mungkin lebih tepat terjemahnya dan dengan memberi diri dihibur aku duduk dalam debu dan abu jadi hidup ini harus harus bergerak ke depan kita mesti membuka lembaran baru apa artinya membuka lembaran baru unresolved unsolved problems itu sudah tahun lalu sudah jangan gak terima masih ada yang unsolved masih ada yang belum dipecahkan nama saya masih rusak orang masih salah mengerti saya kerjaan saya masih belum beres dan terus kita masih terus disana saya masih sakit saya belum sembuh ya gak move on masih di tahun lama masih di tahun yang gak memberi diri dihibur oleh Tuhan gak gampang ya saya terima penghiburan ini mungkin di dampak pikiran kita ini namanya penghiburan di tahun baru itu adalah saya gak ada kerjaan jadi ada kerjaan itu namanya penghiburan tapi bukan itu yang dikatakan disini ayub ya kalau namanya penghiburan versinya ayub adalah Tuhan menghibur saya ya kasih tau dong teman-teman saya itu ngawur itu penghibur sialan saya ini bukan orang bersalah sebetulnya saya bukan orang berdosa seperti yang mereka pikir mereka ini memfitnah itu mungkin penghiburan untuk ayub yang dia bayangkan dan Tuhan muncul sebagai vindicator seperti itu ternyata tidak gak ada maksudnya kalimat itu gak ada dan ayub mesti move on susah gak sih ini liberating pain of self knowledge memang painful betul tapi ini still liberating dan cerita daripada ayub memang ini bukan yang terakhir kita gak bisa berhenti disini sih actually message saya masih ada kan ya di dalam ayat 7 dan seterusnya saya think itu kita juga harusnya kita boleh bahas di bagian itu cuma at least di dalam bagian ini di dalam keadaan yang unsolved yang gak terjawab dan gak terpecahkan tetap ayub belajar untuk memberi dirinya dihibur dihibur kalau terjemahan Indonesia rumit banget disini ya dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu itu likely terjemahan daripada upon saya bandingkan terjemahan ESP disini therefore I despise myself and repent bahasa Inggris pun pakai terjemahan repent jadi menyesal repent in dust and ashes in dust upon dust and ashes clients mengusulkan terjemahan for aku memberi diriku dihibur for dust and ashes dust and ashes itu apa debu dan abu itu ya lamentasinya ayub itu maksudnya waktu disini dikatakan saya memberi diri dihibur saya memberi diriku dihibur for untuk masa dukacitaku yang sudah lewat itu sudah bisa ngerti gak agak kalimat bahasa Inggrisnya sih gampang sekali I'm consult for consult for ini debu dan abu for itu di dalam pengertian bahwa tadi dia itu berkabung dia itu meratap sekarang dia sudah dihibur ini reason ya reasonnya itu yang tadinya dia itu berkabung sekarang sudah di sudah di overcome di overcome dengan Tuhan menghibur dia dan dia menerima penghiburan itu so apa sih message saya sekali lagi dari bagian ini di dalam tahun yang baru mungkin persoalan kehidupan kita masih lama dan gak ada situasi baru saudara yang sakit mungkin masih sakit gak tentu juga ini gak mutlak saudara yang masih bergumul dengan persoalan pekerjaan mungkin saudara juga masih akan bergumul tapi kita mesti memberi diri kita dihibur oleh Tuhan dan bergerak ke depan Ayub sendiri mengalami itu bagi Ayub pembaruannya bukan bukan ini bukan terus kemudian dia di vindicate oleh Tuhan karena gak ada vindication itu at least bukan di dalam bagian ini Tuhan gak vindicate dia ternyata Tuhan yang muncul bukan untuk mendicate dia gak ada sama sekali gak ada dan Ayub harus puas dengan itu in all kalau mau dibilang gak puas ya ada gak puas tapi dia mesti belajar untuk puas dengan jawaban Tuhan marginalisasi isu keadilan yang dia itu care so much passionately dia itu sangat mengharapkan keadilan 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 ternyata sama Tuhan dimarjinalisasi dipinggirkan gak penting-penting banget itu apalagi keadilan tentang kehidupan gak penting-penting banget saudara ini kalau kita lihat dari perspektif kristologi bukan kak bukan cuma Ayub Kristus sendiri mengalami itu mana ada Bapak yang vindicate the sun waktu dia naik ke atas kayu salib gak penting-penting banget ini Logos Sang Logos pribadi kejual anak Allah sendiri tapi sama ya gak penting-penting banget tuh keadilan kalau bagi kristus saja keadilan bagi dia gak penting-penting banget dia diperlakukan tidak adil dan betul kan terseret sampai kepada ketidakadilan sampai mati akhirnya terus untuk saudara dan saya jadi mesti penting gitu saudara gak sungkan dengan kristus atau saya tanah kalimat lebih tajam saudara mengikut kristus atau mengikut siapa ya kalau kita mengikut kristus dan kristus bagi kristus keadilan ini gak penting-penting banget bagi Bapak gak penting-penting banget bagi kristus dia juga gak mempentingkan itu kenapa karena dia bukan hadir di dalam dunia untuk itu dia datang ke dalam dunia bukan untuk mencari keadilan bagi dirinya sendiri kalau dia datang untuk itu ya bukan itu cerita injil yang kita ada bukan itu ceritanya ceritanya setiap orang yang melawan kristus gosong aja kurang dari dua detik akan gosong akan kena sambar kilat atau apa jadi berubah total cerita injil tapi kan tidak cerita injil yang kita percaya bukan itu cerita injil yang kita percaya itu adalah marginalisasi issue of justice di dalam kehidupan Yesus Kristus saya jangan disalah mengerti ini bahaya sekali kalimat seperti ini oh jadi kalau begitu kita gak usah berjuang keadilan kalau begitu semakin orang diperlakukan tidak adil semakin dekat dengan kristus berarti orang itu saya gak mau ngomong kalimat itu saya tidak yang saya ngomong adalah kalau itu berkaitan dengan diri kita sendiri kalau itu berkaitan dengan diri saudara penyakitmu kebangkrutanmu keadaanmu dan sebagainya kitab ayu gak tertarik menyelesaikan itu yang kitab ayu tertarik itu adalah menyatakan kemuliaan Tuhan the grand design ayu ditenggelamkan di dalam supranatural wonders itu keajaiban keajaiban yang melampaui mau dibilang natural ya natural karena itu dunia ciptaan tapi supranatural juga supranatural dalam pengertian apa ya karena ini biasanya gak dilihat biasanya gak dilihat oleh mata manusia ciptaannya ada kemuliaan Tuhan itu loh disitu itu yang dinyatakan di dalam kitab ayu marginalisasi issue of justice di dalam kasusnya ayu dia belajar untuk melihat bahwa ya penderitaannya kebangkrutannya bahkan kematian kematian anaknya dan bukan cuma satu dua yang mati dan ketidakmengertian istrinya itu saya kutip clients ya amounts to nothing amounts to nothing given the cosmic scope of the grand design jobs case amounts to nothing persoalan saudara dan saya itu amounts to nothing given the cosmic scope of the grand design itulah yang dipandang oleh ayub sekarang mataku sendiri memandang engkau bukankah ini visi kerajaan Allah visi kerajaan Allah itu apa your case amounts to nothing the pain of self knowledge kita gak biasa dengan model seperti ini karena di dalam dunia modern apalagi di dalam lagu-lagu kontemporer you are loved so dearly mungkin oke lah kalimat teologisnya kita bisa selamatkan demikian rupa sehingga gak harus salah tapi even if you are alone in this world Jesus will still die for you on the cross wow how touching how touching how sentimental betul kan ya above all he thinks of you you and your salvation above all tanpa gak sadar memelihara narsisistik saya penting saya significant saya valuable dan sebagainya tapi kalau di dalam kitab ayub yang kita baca enggak kok lu gak penting-penting banget gitu masih banyak ganti kalau mau pakai istilah ini sakit you are just disposable disposable saudara itu disposable saya juga disposable karena itu boleh diganti sama Pak Jethro tapi Pak Jethro juga disposable semua disposable gak ada yang gak disposable gak ada lu itu bukan apa-apa ya sudah begitu saja dan ini message ini ini liberating liberating kalau saudara menggantikan dengan the cosmic scope of the grand design saudara jangan menggantikannya dengan nothingness lu bukan apa-apa jadi saya gak berharga ya gak berharga bunuh diri bukan 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 terus kembang kemudian jadi ancur-ancuran self-esteem bukan kesana ayub bukan kesana ayub gak menggantikan kamu bukan berharga berharga kok enggak memang gak berharga yang berharga itu apa the cosmic scope of the grand design yang di dalamnya indeed kamu termasuk dan karena itu kamu berharga tapi kamu berharga karena ada cosmic scope of the grand design ini bukan karena you yourself personally individually are so very important and significant enggak enggak marginalisasi itu loh marginalisasi itu penting sekali ya penting tanpa mengerti ini kita gak bisa mengerti pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita selama saudara dan saya masih pikir kita ini penting banget kita rada penting selama itu kayaknya pekerjaan kerajaan alas sulit untuk dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya tapi berbahagia bersyukur kalau kita bisa menjadi seperti Kristus yang keadilannya juga gak digobres oleh ala Bapak yang dibiarkan mati di atas kayu salib seolah tanda kutip juga kayak gak penting penting banget bukan Kristus yang gak penting bukan pengorbanan yang gak penting tapi isu keadilan untuk Kristus yang diperlakukan seperti itu gak penting penting banget karena apa karena ada visi yang lain jauh lebih besar daripada itu ini bukan urusan bagaimana Kristus itu divindicate oleh Bapak ini gak lebih penting daripada daripada rencana keselamatan ini grand design menarik banyak orang untuk percaya dan dimenangkan di dalam Kristus oleh Kristus ini the grand design lalu Kristus divitna ditampar diludai dan sebagain ditelanjangi disalipkan dan tindakan yang sangat gak adil itu gak penting penting banget untuk diberesin gak penting penting banget gak ada pembalasan kan setelah peristiwa kebangkitan juga gak ada kan gak diselesaikan kan isu justice oleh Bapak sudah 2000 tahun sudah 2000 tahun dan Yesus masih saja dianggap seperti orang gila dianggap seperti penipu dianggap sudah 2000 tahun mana gak ada suara dari sorga yang mengatakan vindication sebetulnya bukan itu tapi berbahagia dan saya mendapat kasih karunia untuk melihat sebetulnya bukan itu sebetulnya bukan Yesus memang mati karena dia adalah orang fasik bukan cuma segelintir orang yang bisa melihat itu alangkah indahnya kalau di tahun yang baru kita juga bisa menjadi seperti Kristus sekarang mataku sendiri memanjang engkau kiranya Tuhan memberkati kita semua mari kita masuk di dalam doa Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan dan meskipun sulit meskipun mungkin juga menyakitkan tidak sesuai dengan aspirasi kami tidak sesuai dengan apa yang kami kejar yang kami mendambakan tapi kami bersyukur karena firmanmu selalu membebaskan kami membebaskan kami dari dosa tapi juga membebaskan kami dari dari diri kami sendiri dari pengejaran signifikansi diri yang keliru yang tidak berguna ajar kepada kami untuk melihat kebesaran Tuhan kebesaran Tuhan di dalam keluasan ciptaanmu yang isinya bukan hanya kami dan perkumulan kami tapi pekerjaan Tuhan yang yang luas yang limpa dan kami yang tidak berarti ini boleh berbagian di dalamnya untuk sementara waktu saja waktu yang singkat ketika kami sendiri akan berakhir kehidupan kami atau digantikan oleh yang lain kami bersyukur kami sudah pernah menjadi bagian di dalam pekerjaanmu yang yang besar dan yang limpah itu kami berdoa supaya di tahun baru Tuhan membuka mata kami kami tidak melihat hal-hal yang remeh-temeh yang kecil yang tidak berarti tapi kami boleh melihat kemuliaanmu yang besar itu kebesaran pekerjaan Tuhan yang melampaui semuanya terima kasih Tuhan demi Yesus Kristus kami berdoa amin